Intro Hai Wulan, Intan, maukah kalian menemani ibu pergi ke ladang? Ah malas, nanti kan kuliku jadi hitam terkena senap matahari Bagaimana denganmu Wulan? Ya sudah lah ibu, aku saja yang memantung untuk ikuti ladang Jika kamu tidak ingin ikut, maukah kamu nanti memasak untuk kami? Apa? Memasak untuk ibu, jika ibu lapar dan umat, hanya masakan itu sendiri Ya sudah lah ibu, ayo langsung Apakah kamu mendengarkan perkataan Intan terhadap ibunya? Ya, saya mendengarkan perkataan Intan terhadap ibunya Ternyata si Intan hanya keren saya yang cari kita, tapi hanya kurang baik Ayolah ibu, kita pulang saja, aku sudah lapar Masalah, kemudian, ayo kita pulang Intan, apakah kau jadi memasak untuk kami? Karena kami sudah sangat lapar Mana mungkin aku memasak untuk kalian? Bukan yang ingin ikut, kami lapar, kami pasang di sini Silahkan ibu, aku saja yang memasak untuk kami Baiklah, aku akan pergi ke pasar untuk menunjuk seyuruh ini Ibu, jangan lupa membelikan bedak untuk aku, karena bedak itu tidak nanti Aku tidak tahu bedak seperti apa yang kau inginkan Maka, kau ikut saja Baiklah ibu, aku akan selesaikan Ternyata si Intan, apakah perempuan-perempuan baik ibumu? Apa, mana mungkin deh ibu ku, dia adalah pembantu ku Intan, apakah wanita tua yang dibintang dulu? Ya, kau benar, wanita tua itu adalah pembantu ku Yaudah, kalau begitu kan pergi dulu ya, Intan Intan, mengapa sih kau tidak mengakui aku adalah ibumu? Aku malu melihat ujam yang terlalu menjadi ibu Akibat perkataanmu, aku sebagai ibumu sangat merasa sakit haji Sekarang, kemanapun kau pergi, aku sudah ikhlas kilangannya Baiklah, aku akan pergi ke mansel yang kumau Ah, ada aku Ada peningkatan aku, aku tidak bisa menggerakkan tanganku Tolong, adakah orang ini membantu ku? Tolong Apakah ada orang di dalam? Kokkah kau membantu ku? Kan entah aku tidak bisa menggerakkan tanganku Kamu siapa? Kami tidak mengenal kamu Dan kami tidak bisa menolongmu Pergilah ke rumah sana, pasti mereka bisa menolongmu Apakah tidak ada orang di dalam? Kami siapa? Maksudnya kan kau membantuku, karena aku tidak bisa menggerakkan tanganku Tidak, kami tidak boleh membantumu, karena kami tidak mengenalmu Ibu, aku bersalah Aku menyesal Ibu, di barapun engkau berada Tolong doakan aku, agar aku bisa menggerakkan tanganku kembali Oh, saya merasakan sesuatu yang aneh Apa yang terjadi? Apakah anakku baik-baik saja? Oh Tuhan, ampunilah kesalahannya dan jamal hatinya agar dia bisa berhubungan Oh Tuhan, terima kasih Aku telah dapat menggerakkan tanganku kembali Aku yakin, aku bisa menggerakkan tanganku kembali Karena doa dari ibu-ibu Semoga aku sukses di tahun-tahun ini Jika aku dapat membahagiakan ibu kembali Terima kasih Tolong maafkanlah kesalahanku yang dulu Terima kasih